Bab 876 Atas Sepupu, aku tidak pernah tahu kamu memiliki keterampilan seperti itu. Sang Guan Xing memandang Zuo Fan dengan penuh kekaguman. Zuo Fan menyeringai, menjulurkan dagunya. Bukankah aku hebat? Sekarang, aku bertanya-tanya. Siapakah yang mengatakan bahwa alkimia ku jelek beberapa menit yang lalu? Kuh, sejak kapan pengendalian aku sama hebatnya dengan alkimia? Sang Guan Xing yang tersipu. Berpegang teguh pada isi perutnya. Ayah berkata bahwa para penggarap Ready and State paling banyak bisa menjadi alkimis kelas 7. Sekarang ini adalah persyaratan untuk penyisihan. Masih harus dilihat apakah Anda bisa lulus? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Bergumam. Selain dari tahap budidaya wajib yang keras dalam alkimia. Intinya adalah seni rahasia dan kontrol. Yang terakhir sangat penting untuk hasil seseorang. Kamu dan ayahmu adalah amatir dan tidak tahu detailnya. Tapi alkemis manapun pasti paham akan hal ini. Apa yang kalian katakan? Zuo Fan menoleh kekerumunan. Ya, ya. Semua orang menganggupkan kepala. Bahkan ada yang berkata. Nona. Sepupu Anda benar. Situasi sekarang membuktikan betapa pentingnya hal ini. Kenapa lagi kita berdiri di sini seperti ini? Menunggu mereka selesai. Rekan-rekannya menganggup. Berbagi rasa sakitnya. Benar. Jika para gelandangan ini memiliki keterampilan kontrol Zuo Fan yang luar biasa. Mereka tidak akan terpengaruh oleh api khusus orang lain dan terlihat begitu sedih. Sang Guan Xing kembali menatap Zuo Fan. Tapi apapun bisa dikatakan. Jika hasil sebenarnya diperhitungkan. Bukankah ini semua tentang kecepatan? Katakan itu lagi setelah Anda masuk 10 besar. Nona. Kamu terlalu keras padanya. Tidak mudah untuk mencapainya dalam konvensi Phil King saat ini. Dengan persaingan yang begitu ketat. Karena tidak ada yang bisa dilakukan. Orang-orang ini membicarakannya untuk menenangkan kekhawatiran mereka. Sepupungu memiliki kendali yang gila. Tetapi tidak pada tingkat api binatang atau api roh surga dan bumi. Akan luar biasa jika dia berhasil mencapai 100 besar. Hei hei. Jadi kamu mengakuinya. Pengendalian tidak ada hubungannya dengan pemurnian yang sebenarnya. Memahami alasan yang dia inginkan. Sang Guan Xing menertawakan kebijaksanaannya yang luar biasa. Sambil mengangkat bahu. Orang-orang hanya tersenyum. Nona. Ada banyak faktor dalam hal alkimia. Kontrol hanyalah salah satunya. Menarik atau tidaknya sepuku Anda akan bergantung pada pemahamannya terhadap aspek lainnya. Lagi pula. Saat kita berdebat di sini. Yang lain sudah mulai. Bahkan ada yang hampir selesai. Saya sekarang terkoreksi. Akan menjadi keajaiban jika sepuku Anda masuk dalam 100 besar. Apa? Mata kaget Sang Yang Yang melihat sekeliling. Menemukan ratusan api khusus yang sedang menyempurnakan bahan-bahannya. Dan beberapa di antaranya sudah terbungkus. Sementara pihak mereka belum dimulai. Penundaan yang tiba-tiba ini membuatnya merasakan tekanan dan menjadi marah. Jangan hanya membuang waktu dengan ngobrol santai. Waktunya terbuang sia-sia. Para kandidat mengangkat bahu dengan pandangan polos. Bukan kami yang ngobrol di sini. Tapi nona muda yang mengoceh di sekitar sepukumu. Benar. Saya harus memberikan itu kepada mereka. Zuo Fan menganggup. Apakah kamu datang untuk membantu atau menahanku? Wajah Sang Guan Xing menunduk dan melotot dengan cemberut. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamulah yang membuang-buang waktu namun menyalahkanku. Lihat. Mereka hampir selesai. Sang Guan Xing menunjuk ke arah Sang Guan Yulin. Tetapi kemudian menahan diri. Setidaknya dia punya pikiran untuk tidak membeberkan hubungan mereka. Zuo Fan mengikuti jarinya dan menganggup. Tapi dia sungguh cepat. Zuo Fan kembali ke apinya. Melemparkan bahan-bahan ke dalamnya dan memulai prosesnya. Huh. Merasa bersalah jadi kamu baru mulai sekarang. Sang Guan Yulin menyeringai melihat Zuo Fan akhirnya memulai. Dia fokus pada apinya sendiri. Saat pilnya akan segera habis. Memulai sekarang hanya akan membawamu ke utara dari 300. Sang Guan Xing merasakan tekanan dari semua kobaran api yang menyalah-nyalah di sekitarnya. Saya harap babak penyisihan tidak akan mengeluarkan terlalu banyak pemain sehingga Anda bisa ikut serta. Ya. Sayang sekali jika saudara laki-laki gagal setelah memiliki kendali yang luar biasa. Tapi itu akan sulit kerumunan itu menganggup penuh dengan sarkasme menatap penonton mereka. Sang Guan Xing yang mendemus dan menatap sepuku barunya dengan tegang. Zuo Fan hanya menyeringai. Api di tangannya melengkung dan siap menghabiskan pilnya. Yang lain berteriak. Saudaraku. Apa yang kamu lakukan? Anda hanya memasukkan bahan-bahannya dan belum memperbaikinya. Jika Zuo Fan memadamkan apinya. Semua bahan akan berubah menjadi abu. Suatu kecerobohan besar bagi seorang alkemis. Mereka mengira dengan kendali Zuo Fan. Dia akan menjadi alkemis berpengalaman. Apakah dia membuat kesalahan mendasar untuk mengganti waktu yang hilang? Tetapi tidak ada gunanya terburu-buru melakukan pendekatan bodoh dengan merusak pil. Hakim di sana dengan jelas mengatakan siapa yang membuat pil akan memenuhi syarat. Tetapi jika gagal membuat pil. Semuanya sia-sia. Saudaraku. Apakah kepalamu mungkin tersentuh? Apa yang salah? Sang Guan Xing tidak tahu apa-apa. Namun dia memperhatikan ekspresi tegang dari kerumunan. Dia menduga Zuo Fan mungkin melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Zuo Fan berseri-seri. Matanya terfokus pada api. Tidak ada. Mereka hanya memocek. Abaikan mereka. Nyala api menyusut dengan cepat. Menghilang dalam sekejap di bawah pandangan para penonton yang tidak percaya. Meng Feitian dan Suedingsian saat ini berada dalam persaingan yang ketat. Mereka memiliki api roh surga dan bumi yang langka. Dengan api yang sangat panas hingga mewarnai langit menjadi merah. Hahaha. Suedua. Aku hampir selesai. Penyisihannya milikku. Sama seperti sebelumnya. Hahaha. Kuh. Berhentilah berjingkrak. Pil saya hampir selesai juga. Kita akan lihat siapa yang menjadi juara pertama secepatnya. Dua rival seumur hidup ini bertarung dengan segalanya. Tapi satu hal yang pasti. Mereka berdua adalah Grandmaster dan kemenangan bisa saja terjadi. Baili Jingwei berdiri di atas panggung dan mengangguk pada persaingan kedua orang tua itu. Sambil tersenyum kepada seorang penjaga. Mereka adalah alkemis sejati. Meng tua dan adik laki-lakinya. Hanya mereka yang memimpin putaran ini. Yang paling dekat dengan mereka masih setengah jalan. Kesenjangan seperti ini sungguh luar biasa. Mereka pasti akan mengambil dua tempat teratas di babak penyisihan. Tentu saja. Karena Minkua adalah seorang alkemis keluarga kekaisaran. Adik laki-lakinya. Suedingsian. Telah bersaing dengannya selama beberapa dekade. Jadi tentu saja dia juga luar biasa. Para alkemis sembarangan itu tidak punya peluang. Penjaga itu menganggup. Baili Jingwei menghela nafas. Sedikit menunduk. Alasan utama dari konvensi Pilking ini adalah untuk mengusir tikus dan menjatuhkan pencuri klan sangguan. Tetapi juga untuk mendapatkan benih yang bagus untuk ibu kota kekaisaran. Saya tidak berpikir akan terlalu sulit untuk melakukan pengayauan. Domain Raja Pedang Feiyun hanya memiliki suedingsian yang patut diperhatikan. Yang lainnya di bawah standar. Sangat kurang jika dibandingkan dengan Minkua. Mereka tidak pantas memasuki ibu kota kekaisaran. Ini hanya menunjukkan rekam jejak cemerlang Perdana Menteri dalam beberapa tahun terakhir. Merekrut talenta-talenta di seluruh wilayah pusat selama ini membuat mereka semua sekarang berada di bawah Perdana Menteri. Hanya sedikit yang tersisa. Sehingga sulit menemukan komoditas seperti itu di masyarakat. Hahaha. Lidahmu sungguh licin. Penjaga itu membungkuk dan Baili Jingwei menepuk kundaknya sambil menghela nafas. Mungkin begitu. Yang saya inginkan hanyalah kekaisaran menjadi kuat dan menggunakan bakat sebaik mungkin. Hahaha. Pak tua. Aku hampir sampai. Ini adalah kemenanganku. Tawa menggema. Gambar terlihat. Mengfei Tian memegang pil mengkilap di tangannya. Hanya perlu mematikan apinya untuk menyelesaikannya. Pil Sui Ding Sian masih kurang. Hanya perlu beberapa saat lagi untuk menyelesaikannya. Namun ini cukup untuk menentukan pemenang. Sui Ding Sian bergidik marah. Tapi tidak berdaya melawannya. Dia memperhatikan wajah sombong Mengfei Tian. Dengan senyuman lebar-lebar saat api disiram untuk meminum pil. Baili Jingwei dan penjaga itu tersenyum. Pada akhirnya tetaplah Meng tua yang menang. Meski hanya selisih sehelai rambut. Hahaha. Orang-orang tua ini lucu. Ledakan. Nyala api Mengfei Tian belum padam saat ledakan mengguncang kepala mereka. Sebuah suara berlarut-larut terdengar. Tuan. Saya sudah selesai. Bab 877. Keraguan. Apa? Baili Jingwei tersentak dan berbalik ke sudut di mana api Yuanqi bahkan gagal menyala. Untuk melaju lebih cepat dari Meng tua. Seorang alkemis keluarga kekaisaran. Apakah itu berarti masih ada seorang jenius di sini? Mengfei Tian bergidik karena ledakan yang tiba-tiba dan menyebabkan perhatiannya hilang dan pilnya terancam hancur pada akhirnya. Mustahil. Maksudmu kota terpencil ini memiliki bakat lain selain Sui Ding Sian. Mengfei Tian mengerutkan kening. Menyelesaikan pemurniannya dan akhirnya menjadi runner-up. Lalu dia melihat dengan gugup dari mana teriakan itu berasal. Sui Ding Sian juga terkejut. Tapi kemudian tampak bingung. Sejauh yang dia tahu. Tinggal di daerah ini begitu lama. Tidak ada yang lain selain pelannya yang merupakan Grandmaster sejati dalam Alkimia di sekitar wilayah ini. Dari mana dia berasal sehingga bisa lebih cepat dari kita. Saudara. Pada akhirnya melihat berarti percaya. Karena dia juga hampir finis. Dia menyelesaikannya dan finis ketiga. Baili Jing Wei. Mengfei Tian dan Sui Ding Sian mengalihkan pandangan ragu mereka ke pembicara. Sisanya terkejut dan menghentikan pemurnian mereka. Ingin melihat makhluk luar biasa. Luar biasa. Dan konyol seperti apa yang bisa mengalahkan kedua Grandmaster ini. Perdana Menteri. Tuhan. Haruskah saya pergi dan menyelesaikan masalah ini? Seorang penjaga melirik Baili Jing Wei dan bertanya. Baili Jing Wei menggelengkan kepalanya. Tidak. Karena dia memimpin babak penyisihan. Saya ingin melihatnya sendiri. Jika dia benar-benar jenius. Saya pribadi akan membawanya kembali ke ibu kota kekaisaran. Tapi jika dia seorang dukung yang ingin menjadi besar. Aku harus menunjukkan sisi kurang baikku. Baili Jing Wei mengambil langkah besar. Diikuti oleh Mengfei Tian dan Sui Ding Sian. Tiga pria dan satu penjaga. Diliputi rasa penasaran. Berjalan menuju tempat Zuo Fan berada. Yang masih menutup tangannya. Siapa bilang dia sudah selesai. Baili Jing Wei mengamati para pesaing. Semua jari menunjuk ke arah Zuo Fan. Karena takut dimasukkan ke dalam alat pemeras juga. Jadi mereka bergegas membuat jarak di antara mereka. Sang Guan Xing memberinya tatapan mencelak. Lalu khawatir. Mereka semua melihat betapa cepatnya Zuo Fan menutup tinjunya beberapa saat setelah dia membuang bahan-bahan tersebut ke dalam api. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Itu gagal. Itu sebabnya semua orang mengira dia adalah orang gila yang menyerah dalam keputus asaan. Hanya untuk menyadari. Dia bukan orang gila. Tapi orang tolok. Orang yang ingin bunuh diri. Ya. Dia menutup tinjunya tepat saat bahan-bahannya dimasukkan ke dalam api. Lalu berteriak bahwa dia sudah selesai. Mencuri guntur para Grandmaster. Ini bukan konvensi Pilking yang ramah pada umumnya. Di mana kamu bisa membicarakan sampah. Itu tidak akan berakhir hanya dengan pengusiran sederhana. Konsekuensinya mematikan dalam kompetisi yang diadakan di Istana Raja Pedang. Menyatakan bahwa Anda telah selesai ketika pilnya jelas-jelas rusak. Apakah Anda bermain-main dengan Raja Pedang Feiyong? Kepalamu dipertaruhkan di sini. Mungkin akan ada beberapa orang yang tidak bersalah yang juga menderita karena pelanggaran keji tersebut. Jadi orang yang sama yang menghargai bakatnya dan ingin dekat pada saat-saat sebelumnya. Membuat penilaian yang masuk akal dengan menjaga jarak dan berpura-pura bodoh. Sang Guan Xing tidak punya harapan untuk berdiri di sana. Tidak dapat melarikan diri. Kenapa dia tiba-tiba jadi gila? Bermain-main dengan Istana Flying Cloud. Itu perjalanan yang cepat ke bawah. Seringai membelah wajah Sang Guan Yulin. Menikmati pertunjukannya. Beberapa saat yang lalu dia masih memikirkan bagaimana menggunakan Istana untuk menghilangkan guri di sisinya. Ketika lihatlah. Pria itu melakukannya sendiri dan dia tidak perlu mengangkat satu jari pun. Ini benar-benar menyelamatkanku dari masalah. Dia tiba-tiba merasakan kebutuhan untuk berkotek. Bajingan busuk. Harimu telah tiba. Hahaha. Baili Jingwei mengetahui semuanya dari tampilan yang jelas dan menoleh ke Zuofan. Apakah itu kamu? Ya pak. Zuofan tersenyum. Baili Jingwei mencibir ketika dia memulai. Saudaraku. Aku telah melihat banyak penipu yang mencoba menarik perhatianku di ibu kota kekaisaran. Terobsesi dengan ketenaran dan bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan status. Tentu saja. Saya sangat senang untuk melayani talenta sejati. Tetapi jika ada satu hal yang saya benci. Itu adalah membuat beberapa baduk berpikir dia bisa menipu mata saya. Baili Jingwei menyipitkan mata. Jika Anda memiliki bakat istimewa. Anda bisa mendekati saya untuk mencoba menawarkan layanan Anda. Tapi ini adalah kompetisi feel. Di mana hasilnya dinilai berdasarkan pemahaman seseorang terhadap alkimia. Bukan memancing saya seperti ini untuk menunjukkan nilai Anda. Huh. Faktanya. Meski kamu punya bakat yang lumayan bagus. Aku tetap menilai tindakanmu hanya sebagai sarana untuk mempermainkanku dan harus menegakkan aturan kompetisi padamu. Sudahkah aku menjelaskannya? Kristal. Zuofan mengangguk. Baili Jingwei mengangkat alisnya. Ini jarang terjadi. Melihat seseorang menahan diri di bawah tegurannya. Baili Jingwei sangat menghormatinya. Bagaimanapun juga. Jika Zuofan mengadakan pertunjukan. Hasilnya akan sama. Tidak ada ampun. Baili Jingwei menepuk tangan Zuofan dan memperingatkan. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Apakah kamu benar-benar sudah selesai? Tentu saja. Jawab Zuofan. Sementara dia tidak terkejut. Kerumunan itu mengeluarkan keringat. Boom. Pelajari kapan harus berhenti. Orang lain bahkan meluangkan waktu untuk menjelaskan prosesnya sambil memberi Anda jalan keluar. Mengaku bersalah dan kamu mungkin akan berjalan. Mengapa begitu bersikeras? Siapa di sini yang tidak tahu seberapa hebat kemampuannya? Kerumunan itu mengeluh dalam hati. Baili Jingwei memandang dari penonton ke arahnya sambil tersenyum. Saya paling menyukai mentalitas Anda. Mampu tetap tenang di hadapan saya. Tapi bermain-main tetaplah bermain-main dan pada akhirnya semua akan terungkap. Karena kamu sudah selesai dengan filmu. Tunjukkan padaku. Saya akan berbaik hati memberi Anda satu kesempatan terakhir. Pergilah dengan kepalan tangan tertutup dan aku akan mengabaikannya. Tapi tawaran ini hilang begitu kamu membuka jari itu. Sambil memegangi pakaiannya. Sang Guan Xing menatap tajam ke arah Zuo Fan yang tenang. Hahaha. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu. Tapi aku tidak mempermainkan apapun di sini. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Matanya bersinar saat dia membuka tinjunya. Juga. Bukan mentalitasku yang bagus. Tapi hati nuraniku yang bersih. Pertanyaan Tuhan pasti muncul setelah memperhatikan reaksi orang-orang di sekitar. Namun. Menurut definisi. Pengamat hanyalah penonton belaka dan reaksi mereka tidak selalu bisa dipercaya. Kuh. Riak menyebar dari tangan Zuo Fan. Diikuti oleh aura warna-warni dan aroma obat yang kental. Kerumunan merasakan pikiran mereka menajam. Tubuh mereka lebih hidup. Membuat para alkemis ini segera menyebut hasilnya sebagai pil kelas tujuh teratas. Suara mendesing. Pil itu telah merenggut nyawanya saat melayang sejenak sebelum ditembakkan. Mengfei Tian membuat tanda dan pil itu membekul sebelum membawanya ke tangannya. Merasakan kehangatan yang terpancar dan aroma spesifik dari pil yang baru dipanggang. Mengfei Tian bergegas ke hadapan Bai Li Jingwei dan tersentak. Tuan Muda, ini adalah pil kelas tujuh teratas yang baru disempurnakan. Tidak salah lagi. Maksudmu, kepalan acak anak itu akhirnya menghasilkan pil kelas tujuh. Tapi tidak ada yang lebih terkejut daripada para alkemis yang menonton di sekitar Zuo Fan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Zuo Fan melakukannya. Dan itulah mengapa kenyataan memberi mereka pukulan yang tidak dapat mereka atasi. Itu benar-benar berhasil. Sang Guan Xing tanpa kewalahan. Dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah alkemia semudah itu? Masukkan beberapa bahan ke dalam api lalu ambil saja dan selesai. Bagaimana dengan alkemis klan lain? Yang bekerja keras hari demi hari di sekitar kuali untuk membuat pil demi pil. Apakah itu tindakan kelas atas? Dia tidak tahu bahwa ini semua karena keahlian unit Zuo Fan dalam alkemia. Universi Palem. Keterampilan inilah yang membantunya menginjak-injak para alkemis yang sombong dan menjengkelkan itu dan mengambil alkemis terbaik di Tianyu sebagai muridnya. Itu adalah keterampilan tertinggi yang tidak pernah dibagikan Zuo Fan. Baili Jingwei melihat dari pil ke Zuo Fan dengan tatapan canggung. Dia meragukan Zuo Fan pada awalnya karena keadaan yang membuatnya demikian. Orang-orang di sekitar Zuo Fan memandangnya begitu. Namun hasilnya kini sudah terlihat dan tidak peduli betapa keterlaluan dan sulit dipercayanya hal itu. Dia adalah seorang master alkemia sejati. Lebih cepat dari dua mantan Grandmaster teratas. Namun, dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, Baili Jingwei juga mampu menghormati dan menghargai sesamanya. Dia berjalan di hadapannya dan membungkuk meminta maaf. Saya mohon agar Tuan dapat mengabaikan ucapan kasar saya sebelumnya. Tuan tidak perlu melakukan itu. Zuo Fan menyeringai dengan santai. Sangkuan Yulin tampak muram. Mengertakkan gigi dan hatinya mendidih. Apa yang dilakukan Pang itu? Bahan-bahan itu seharusnya menjadi abu. Bagaimana kalau itu pil? Bajingan yang beruntung. Sangkuan Yulin menyipitkan mata dan mengamuk. Babak 878 jeratnya mengencang. Menelusuri pil berharga dan masih hangat di tangannya. Baili Jingwei memuji. Tuan adalah seorang Grandmaster sejati di jalur alkimia yang telah mencapai kecepatan luar biasa dalam pemurnian. Tuan terlalu baik. Zuo Fan rendah hati. Baili Jingwei membungkuk dalam-dalam. Ini adalah suatu kemuliaan yang pantas atas bakat Tuan. Bolehkah saya mengetahui nama Tuan? Dari mana asal Anda? Dan di mana Anda tinggal? Saya Gu Yivan dari wilayah barat yang mengungsi sementara di kediaman bu. Oh. Pendatang baru di kawasan pusat. Hahaha. Selamat datang. Baili Jingwei membungkuk lagi. Kekaisaran bintang pedang di wilayah tengah selalu menghargai bakat. Saya yakin Tuan Bu akan memiliki peluang besar untuk menghasilkan sesuatu dari diri Anda sendiri di sini. Terima kasih atas kata-kata baiknya. Tidak. 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 Ini adalah fakta. Kerajaan bintang pedangku tidak akan pernah mengabaikan bakat apapun. Baili Jingwei membungkuk lagi dan memberi isyarat. Tuan Bu tidak hanya menjadi yang pertama di babak penyisihan tetapi juga melewati dua Grandmaster. Kehormatan itu milikmu. Silakan ikuti saya. Baili Jingwei memimpin jalan. Dengan para penjaga mengapit sisi dan membuat jalan. Nah. Itu adalah rasa hormat di sana. Zulfan mengangguk ke dalam. Lebih waspada dari sebelumnya. Dia benar-benar tahu bagaimana memenuhi perasaan orang-orang. Tegas saat dibutuhkan dan penuh hormat saat dibutuhkan. Tidak ada yang palsu tentang dia. Benar-benar pria yang berkarakter. Mengatakan dia banyak akal dan cerdik adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Lebih tepat menyebutnya dalang yang jenius. Tidak mungkin pengurus istana Raja Pedang bertindak seperti ini. Zulfan menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Sang Guan Xing di sebelahnya terbangun beberapa saat kemudian dan diikuti dengan wajah memerah karena bangga. Yang tersisa hanyalah beberapa ratus alkemis yang iri menyaksikan keduanya berjalan di depan dan diberi kemuliaan seperti tamu terhormat keluarga kerajaan. Tapi tidak ada rasa iri siapapun yang bisa menandingi rasa iri sangguan Yulin. Demi Tuhan. Di sini saya sangat ingin melihat kepalanya berputar hanya untuk pulih secara tiba-tiba dan menempati posisi pertama. Dia harus menjaga kepalanya dan mendapatkan semua kehormatan dan kemuliaan. Ini tidak masuk akal. Aku yang utama di sini. Aku. Mumpung kamu hanya cadangan. Bagaimana kabarmu lebih baik? Sangguan Yulin diliputi ketidakpuasan. Terutama melihat sangguan Xing tampak begitu bahagia di dekat Zulfan. Untuk apa minggu neraka itu? Aku bahkan tidak bisa mengalahkan alkemis lemah Radiant State kelas 7. Dia tidak menyukainya sama sekali dan tidak mau membiarkannya berbaring. Rasa dendam membarah dalam tatapannya. Kutukannya tak terucapkan. Guh. Nikmatilah selagi bisa. Semakin besar kamu semakin keras kamu jatuh. Seorang alkemis Radiant State sepertimu. Kelas 7 adalah batasnya. Kekuranganmu akan terlihat sangat jelas di babak kedua. Di mana kejatuhanmu akan ditanggapi dengan bantahan yang keras. Harapan klan sangguan untuk masuk ke istana masih ada di tanganku. Dan aku sendiri. Ini bukan keluhan. Tapi keyakinan pada alkemia saya. Tunggu saja. Menepuk egonya yang memar. Sangguan Yulin tampak pucat saat api di tangannya menghabiskan pilnya. Para alkemis sampingan menganggap ekspresinya menggunungkan. Teman, sobat, ada apa? Jika pemurnian membuatmu kesal. Bagaimana kabarmu seorang alkemis? Lihat itu. Itulah Baili Jingwei. Yang tahu kapan harus tegas dan menyesuaikan diri. Orang yang baru saja diancamnya kini digiring seperti tamu kehormatan. Peralihan perlakuan bisa dilakukan dengan mudah. Di sudut gelap. Sangguan Feiyun dan Danxin Sen mengabaikan kompetisi. Mata sangguan Feiyun bersinar. Saya akui bahwa saya kurang mampu jika dibandingkan dengan anak ini. Dia pastinya menjadi perdana menteri karena suatu alasan. Kuh. Danxin Sen meneguk anggurnya lagi dan terkekeh. Hahaha. Itulah inti dari diangkat menjadi perdana menteri. Menurutmu hampir semua orang adalah seniman bela diri yang terampil seperti kita. Apa salahnya menjadi satu? Bukankah nenek moyang Swat Star Empire? Invincible Sword. Juga salah satunya. Tanpa orang seperti dia yang memegang negara. Swat Star Empire tidak akan pernah bisa mengintimidasi negeri lain. Aku juga tidak akan lari ke area pusat untuk menjadi salah satu dari sembilan Raja Pedang. Pada akhirnya penaklukan dilakukan dengan kekerasan. Sedangkan pengamanan dilakukan dengan tipu muslihat. Kekuatan Swat Star Empire memang berasal dari pedang tak terkalahkan. Tapi ada beberapa hal yang kami ketahui dengan baik. Mata danxin Sen berkilat. Menatap Baili Jingwei yang tersenyum. Kekuatan kerajaan bintang pedang menjadi setengah karena usaha orang itu. Tanpa Baili Jingwei. Pedang tak terkalahkan mungkin bisa menguasai keempat negeri itu secara bersamaan. Tapi itu akan menjadi usaha yang sulit. Namun sekarang. Harinya tampaknya sudah sangat dekat. Sangkuan Fei Yun menyipitkan mata dan menganggup. Area tengah menjadi lebih kuat dan dengan kekuatan sembilan Raja Pedang. Keempat negeri tidak memiliki peluang. Rencana Baili Jingwei selama bertahun-tahun akan segera terwujud. Eh. Apa yang dilakukan orang itu di sini? Dan Xin Sen mengagetkan Sangkuan Fei Yun dengan tangisannya. Dia bergumam bingung. Sekarang bahkan wilayah barat pun. Sangkuan Fei Yun bertanya. Pak tua. Siapa yang kamu bicarakan? Eh. Tidak ada siapa-siapa. Salah orang. Dan Xin Sen berkedip beberapa kali lalu menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Meskipun cengkeramannya pada kendi anggur lebih kuat. Matanya yang tajam menyembunyikan maksud yang tidak diketahui di baliknya. Sesampainya di depan. Di hadapan dua Grandmaster. Baili Jingwei membungkuk kepada Zuo Fan. Tuan Gu adalah alkemis terbaik. Mohon tetap di sini dan izinkan saya menyaksikan keterampilan luar biasa Tuan. Tuan terlalu baik. Zuo Fan berbicara. Baili Jingwei mengangguk dan naik ke panggung untuk melanjutkan pengawasannya terhadap kandidat lainnya. Hanya saja dibandingkan dengan penonton lainnya. Tiga teratas terlalu cepat. Melirik Zuo Fan. Meng Feitian dan adik laki-lakinya tampak skeptis. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa Zuo Fan. Pada usia dan kultifasinya. Dapat memurnikan lebih cepat daripada mereka. Itu adalah jenis bakat yang terlalu keterlaluan untuk diterima. Nah, mantel siapa yang kamu bawa? Oh, ini warisan klanku. Hahaha, balasan cerah Zuo Fan muncul di nada dingin dan bertanya-tanya Meng Feitian. Meng Feitian tahu maksudnya dan mengejek. Baiklah. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Lagi pula kami tidak peduli. Tapi izinkan saya memberitahu Anda. Kami memiliki tuntutan ketat terhadap alkimia. Membuat apapun selain pil kelas tujuh terbaik akan menjadi penghinaan bagi diri kita sendiri dan aib bagi Tuan kita. Meskipun kecepatan adalah yang terpenting. Kami telah membuat pil yang sempurna. Jadi jangan terlalu besar kepala karena menjadi lebih cepat dari kami hanya dengan pil terbaik. He. Kabut tua menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuat pil yang sempurna, Sang Guan Xing dengan cepat menjawab terlebih dahulu dengan tatapan kesal. Zuo Fan bergegas menghentikannya. Senior. Maafkan ketidaktahuan saya. Kebetulan saya menjadi sedikit lebih cepat kali ini. Jangan pedulikan itu. Jika kita melakukannya. Kitalah yang akan mempermalukan diri kita sendiri karena telah turun ke level anak-anak. Meng Feitian tidak peduli. Tetapi ada beberapa hal yang harus dia akui. Terlepas dari kualitasnya yang terbaik. Anda pasti masih muda dan berjanji untuk berhasil dengan kultifasi dan kecepatan seperti itu. Tindakan tersebut berbicara tentang keahlian Anda. Suatu hari nanti Anda bahkan mungkin melampaui kami. Bekerja keraslah. Nah. Zuo Fan menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak atas pujian Anda. Senior. Mengakhirinya di sana. Kedua Grandmaster mengabaikannya. Tapi saat mereka berbagi pandangan. Mereka menghela nafas dengan perasaan campur aduk. Yang baru menggantikan yang lama. Mereka merasa terancam oleh pemuda yang menjanjikan. Ini pertama kalinya aku melihat Meng Tua tampak begitu tersesat. Ba Ili Jingwei menyaksikan interaksi mereka sambil tersenyum. Ini membuktikan bahwa Tuan Gu memang berbakat untuk mendapatkan persetujuan mereka. Kultifasinya mungkin kurang tetapi lebih dari layak untuk dipersiapkan. Konvensi Pilking akhirnya menunjukkan hasil. Memberiku bakat lain. Hahaha. Penjaga itu membungkuk dari samping. Selamat, Tuan. Kekaisaran telah mendapatkan penolong lain. Kurangi sanjungan itu. Ba Ili Jingwei melambai padanya. Pemurnian yang lain akan segera berakhir. Keluarkan gelandangan itu tanpa api dari sini. Kelan sangkuan adalah yang terbaik di wilayah timur karena suatu alasan. Tidak mungkin mereka mengiring mata-mata dengan api yang buruk. Huh. Ya. Perdana menteri itu bijaksana. Penjaga itu mengangguk dan mulai bekerja. Bab 879, hamba. Hei. Aku bahkan belum memulainya. Apa maksudnya ini? Apa yang bisa kamu perbaiki ketika kamu bahkan tidak bisa menyalakan api? Kenyak. Ini tidak adil. Bagaimana kita bisa bersaing seperti ini? Bukan salah kami kalau api lain lebih bagus. Anda tidak dapat melakukan ini pada kami. Anda mendiskriminasi kami karena rata-rata nyala api kami. Keluhan. Dan ketidakpuasan bergema saat para penjaga mengusir para alkemis yang belum memulai. Bukanlah tugas para penjaga untuk mempedulikan masalah mereka. Mereka mendapat tugas dan mulai melemparkannya keluar pintu depan. Tidak ada keluhan yang berhasil. Namun jika mereka menggunakan kekerasan, para penjaga akan membuat mereka gemetar ketakutan dengan aura dan rasa haus darah mereka. Hasilnya jelas bagi siapapun hanya dengan merasakannya. Kematian. Jadi mereka bergidik dan terdiam. Pergi setelah merasa ditinggalkan. Kedamaian sekali lagi dipulihkan di luar istana. Baily Jingwei berada di atas panggung. Menatap mereka dengan dingin. Rasa hormatnya telah habis pada Zhuofan dan dia tidak punya lagi sisa untuk diberikan kepada serangga belaka. Ini adalah Baily Jingwei. Perdana Menteri Kerajaan Bintang Pedang. Yang selalu pragmatis. Dia rela menanggung malu demi mengejar bakat. Bahkan dengan mengorbankan harga dirinya sebagai Perdana Menteri. Namun ketika menghadapi tambahan yang tidak berhasil. Dia menganggap mereka merusak pemandangan. Tidak memberikan belas kasihan atau perhatian. Beginilah seharusnya setiap pejabat sejati. Tenang dan memiliki karakter yang baik. Grup lain tersingkir. Zhuofan tahu orang ini sedang mengencangkan tali pengikat di sekitar mereka. Tidak akan lama lagi dia mendapatkan tikusnya. Zhuofan melirik secara kebetulan ke arah Sang Buang Yulin. Melihat hidungnya begitu tinggi setelah membuat pil dan penggunaan terhadap para alkemis yang belum memulai. Bahkan menikmati melihat mereka diusir. Wajah Zhuofan berkedut dan menggelengkan kepalanya. Bodoh sekali. Dia sama sekali tidak menyadari jaring yang mendekat. Baili Jingwei melihat kandidat yang tersisa. Sekitar 500. Sementara 200 lainnya telah disingkirkan. Dia tersenyum. Teman-teman. Apakah menurut Anda metode saya kasar? Orang brilian seperti Tuhan telah melakukannya dengan sempurna. Para kandidat menangkupkan tangan dan berteriak. Zhuofan menggelengkan kepalanya. Orang-orang inilah yang menjadi pemenang dalam kasus ini. Sejak Anda mengeluarkan kompetisi mereka. Mereka lebih dari sekadar akomodatif. Dia hanya meminta agar kompetisi yang dia pimpin ini terdengar adil. Saya disini mengadakan konvensi Filking. Bukan tawaran pekerjaan. Mereka yang tidak lolos gagal memenuhi standar. Kekaisaran tidak mempermainkan mereka. Atau prestise kekaisaran akan terpukul. Baili Jingwei mengangguk. Merasa ada yang kurang saat dia terus membuat alasan. Semua alkemis harus berusaha yang terbaik dalam kompetisi. Untuk mengikuti acara seperti itu. Terutama yang diadakan oleh sebuah kerajaan. Mereka harus menyadari persyaratan minimalnya. Terutama jika menyangkut api seseorang. Mereka seharusnya mewaspadai ketatnya persaingan. Karena mereka belum datang untuk mengikuti acara semacam itu. Itu membuktikan Anda tidak berinvestasi di dalamnya. Tersingkir adalah hal yang wajar. Tuan benar. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Seorang pria membungkut sambil mencibir di tempat. Yang lainnya mengikuti. Memuji Perdana Menteri. Seolah-olah mereka memberi selamat kepada seorang politisi karena memenangkan pemilu. Zhuofan. Meng Feitian dan Suedin Sian terdiam. Mereka tidak menentang keputusan mereka namun juga tidak ingin merendahkan diri mereka sendiri. Ini adalah harga diri seorang alkemis. Semua alkemis berubah dari rumah menjadi kuat. Masing-masing pernah menggunakan api Yuan Qi pada suatu saat dalam karir mereka. Ada pun api khusus yang mereka miliki sekarang. Yang diperoleh melalui kerja keras. Tidak jatuh ke pangkuan mereka. Hanya seorang alkemis yang mengetahui penderitaan orang lain. Bagi para alkemis malang itu. Mencoba mendapatkan api yang lebih baik sangatlah sulit. Bahkan terkadang mematikan. Namun nyala api bukan berarti skill seseorang payah. Dengan mengakui fakta ini. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa para kandidat yang tersisa ini pernah mengalami hal yang sama dalam karir alkemis mereka. Hal ini membuat beberapa alkemis yang sadar menyadari nilai mereka dan tidak ikut berciuman dari belakang. Ada pun para penjilat lainnya. Berteriak sekuat tenaga. Mereka memalukan sebagai alkemis. Yang menempuh jalan ini demi uang receh dan kejayaan sesaat. Baili Jingwei melihat Zuo Fan dan beberapa orang berpantang dari tren dan menyetujuinya. Sambil melihat Toadis. Dia hanya merasa jijik. Itu hanyalah piong yang bisa dibuang. Baili Jingwei menyeringai. Biarkan babak penyisihan yang sebenarnya dimulai. Eh, sorak sore itu langsung berhenti. Pak, ah apa itu tadi? Bukankah kita sudah melalui babak penyisihan? Tentu saja tidak. Menurutmu konvensi pilking semudah itu. Baili Jingwei berbicara. Itu hanya dimaksudkan untuk menghilangkan elemen acak yang masuk. Seleksi sebenarnya baru saja dimulai. Bawakan pil mereka. Baili Jingwei memanggil pengawalnya. Mengirimi mereka beberapa kata tambahan sebelum mereka memasuki kerumunan untuk memeriksa hasilnya. 500 alkemis menunjukkan emosi, kebanggaan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, dalam satu jam. Pil-pil itu dibawa kembali dalam dua tumpukan. Faktor penentu perpecahan ini tidak ada hubungannya dengan proses atau kualitas. Tumpukan ini memiliki kualitas mulai dari rendah hingga atas juga. Baili Jingwei mengamati keduanya dan menunjuk salah satunya. Usir mereka. Ya pak. Sambil membungkuk. Para penjaga berjalan berbaris menuju sasaran yang ditentukan. Dengan mengangkat kerahnya. Mereka dengan mudah dibawa pergi. Meskipun itu tidak membuatnya lebih mudah untuk menerimanya. Tunggu. Saya membuat pil terbaik. Mengapa kamu menyusirku? Akan selalu ada orang yang merengek. Dan kali ini tidak terkecuali. Seseorang kemudian menunjuk seseorang sambil tertawa. Saya menyempurnakan lebih cepat dari dia dan dengan kualitas yang baik. Mengapa Tuhan melenyapkan saya juga? Pria itu tersentak dan menggigil ketakutan. Menatap Baili Jingwei dengan tegang. Dia tahu betul bahwa dia lebih buruk daripada beberapa orang yang tersingkir. Tapi apakah Tuhan cukup baik untuk meninggalkannya? Dia sendirian dalam kegembiraan karena telah dilewati. Tetapi seseorang yang memberitahunya membuatnya dipenuhi kebencian dan kekhawatiran. Mengutup pelakunya ke surga. Dasar. Aku beruntung. Oke. Untuk apa kamu menyeretku ke bawah? Baili Jingwei mengabaikan keluhannya sambil mencibir. Karena aura pilnya lebih tebal. Bagaimana Anda bisa menyebutnya pil ruh jika tidak memiliki energi spiritual? Uh, tersedak. Pria itu bergidik. Tapi dia masih belum yakin. Apa yang kamu ketahui tentang alkimia? Dia menggunakan bahan kelas 8 untuk membuatnya begitu kental. Tapi kualitasnya lebih buruk dari milikku. Saya menggunakan bahan-bahan kelas 7 dan membuatnya lebih baik. Ini menunjukkan keahlian ku lebih baik darinya. Yang lain mengangguk setuju. Kapan aku bilang ini tentang keterampilan di sini? Baili Jingwei mengangkat alisnya. Saat kamu memasuki ibu kota kekaisaran. Kamu harus melayani keluarga kekaisaran. Persyaratan pertama bukanlah keterampilan tetapi tekat untuk memberikan segalanya. Saya tidak menilai Anda berdasarkan kecepatan saat Anda membuat pil kelas 7. Tetapi selalu dapat menyempurnakan kemampuan dan kecepatan terbaik Anda. Kemudian saya menemukan bahwa beberapa dari Anda hanya peduli untuk memamerkan keahlian Anda sambil melupakan kebutuhan saya. Jelas Anda bisa membuat pil lebih cepat dengan bahan kelas 8. Tapi Anda memilih kelas 7. Jelas sekali Anda bisa membuat pil kelas 7 teratas dengan bahan kelas 8. Tolong. Tuanmu adalah keluarga kekaisaran dan tidak membutuhkanmu untuk berhemat pada bahan-bahan dan tidak perlu membuat mereka terpesona dengan keahlianmu. Selama Anda melakukan yang terbaik dan cepat, tidak ada hal lain yang penting. Saya membuangnya karena mereka menahan diri. Ada masalah lain. Eh, dengan gemetar. Orang-orang terdiam. Baily Jingwei tidak memiliki persyaratan sebenarnya sebagai seorang alkemis. Tetapi persyaratan birokratis. Untuk menjadi pelayan yang baik. Karakter. Mata pencaharian. Dan keterampilan kebanggaanku tidak penting di sini. Pertama-tama saya harus menjadi hamba yang baik dan berbakti kepada Tuhan. Bukankah ini inti dari memasuki ibu kota kekaisaran? Haha. Bab 880. Evaluasi ulang. Pria itu menggelengkan kepalanya. Berusaha melepaskan diri dari cengkeraman penjaga sambil menghela nafas. Begitu. Terima kasih Pak atas sarannya. Saya telah gagal memahami keinginan Tuhan. Sepanjang hidup saya. Saya bersaing dengan keterampilan saya. Hanya untuk akhirnya menemukan satu keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Haha. Tapi tidak apa-apa. Saya tersingkir sekarang. Tapi saya senang karenanya. Selamat tinggal semuanya. Dan semoga berhasil. Dia membungkuk dan berjalan keluar sambil tersenyum. Dengan kedua kakinya sendiri dan tidak terlempar. Seorang alkemis memiliki martabatnya. Melihat punggungnya yang tegak bahkan saat dia gagal dan senyumang itu. Sudah tertanam dalam benak orang lain. Memiliki perasaan campur aduk. Tuhan. Saya kalah. Seseorang berdiri. Membungkuk ke arah Baily Jingwei. Saya tidak cocok untuk bergabung dengan ibu kota kekaisaran. Yang terbaik bagi saya adalah menjadi alkemis bebas. Baily Jingwei mengangguk. Itu semua tergantung pada dirimu sendiri dan keinginanmu jika kamu ingin mengabdi pada kekaisaran. Aku tidak akan memaksamu. Terima kasih Pak. Pria itu keluar. Semakin banyak orang memilih untuk pergi. Meskipun keserakahan tersebar luas di antara mereka. Mereka tetaplah orang-orang berkarakter yang memilih untuk mundur daripada mengkhianati martabat dan nilai-nilai mereka. Bahkan sebelum putaran kedua dimulai. Orang-orang telah pergi secara massal. Hanya mengisahkan seratus orang. Sangkuan Feiyung memperhatikan dari sudut. Bukankah Baily Jingwei adalah pejabat yang paling dikagumi? Sepertinya ucapannya hari ini telah membuat banyak talenta merasa jijik. Dia bukan orang bijak seperti biasanya. Hahaha. Saudara Feiyung. Apakah kamu tidak bingung? Menurutmu ini benar-benar konvensi Pilking. Dan Xingxen menyipitkan mata. Baily Jingwei sedang mencari klan sangguan. Sejak orang-orang tangguh itu pergi. Lebih mudah untuk memeriksa beberapa orang yang tersisa. Dengan kata lain. Siapapun bisa pergi. Siapapun kecuali klan sangguan. Baily Jingwei telah mengetahui hal ini dan itulah mengapa dia menghasuk mereka. Sangguan Feiyung menatap dan Xingxen. Maksudmu anggota klan sangguan ada di antara mereka? Bukankah mungkin tumpukan yang dia buang juga termasuk? Tidak. 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 Tindakan Baily Jingwei tepat. Kami berdua tahu itu. Dan Xingxen menarik nafas dalam-dalam. Kita mungkin tidak tahu mengapa dia mengbuangnya. Tapi ada satu hal yang pasti. Jaringnya semakin dekat. Dengan klan sangguan sebagai pusatnya. Sangguan Feiyung menganggup. Baily Jingwei. Negarawan yang bijaksana. Memiliki kendali yang luar biasa. Sepuku. Aku belum pernah melihat kompetisi feel seperti ini sebelumnya. Sambil menarik lengan baju Suofan. Sangguan Xing tampak penuh kebencian. Karena dia tidak bisa menyerang. Dia harus membaginya dengan dia. Karena nona muda agung dari klan sangguan tidak bisa melihat intrik Baily Jingwei. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang para alkemis lainnya. Dari tiga mata-mata klan sangguan. Semua orang yang tinggal tidak diragukan lagi adalah seorang alkemis yang pengecut dan tidak terhormat. Semua berjalan sesuai rencana pria itu. Melihat sangguan Yulin yang sombong. Seolah menepuk kumbungnya karena dipilih untuk tetap tinggal. Suofan menggelengkan kepalanya. Apakah dia benar-benar buta terhadap jerat yang mengencang. Dia termasuk di antara orang-orang langka yang memahami alasan Baily Jingwei. Klan sangguan tidak pandai dalam bidang alkemia. Dan sangguan Feiyung mengetahui hal ini. Hanya sepuluh hari setelah pengumuman dan penyelenggaraan konvensi Raja Pil. Mempersiapkan seorang alkemis yang berpenampilan rapi di saat seperti itu hanyalah sebuah ilusi. Meski lebih dari cukup bagi seorang yang berpura-pura. Hal ini membuat putaran sebelumnya yang berfokus pada kecepatan ternyata menjadi ujian pikiran. Para alkemis berlatih selama bertahun-tahun. Memulai dari awal dan menguasai segala jenis keterampilan dan resep sebelum naik kelas. Hal ini memperkuat basis mereka. Ini berarti bahwa seorang alkemis kelas 6 dapat membuat pil apapun dengan tingkat tersebut selama dia memiliki resepnya. Sementara orang yang berpura-pura. Setelah melalui sekolah penjejalan alkemia. Tidak akan pernah mampu membuat lebih dari sekadar pil biasa. Dengan kata lain. Dia tidak memiliki dasar-dasarnya. Kultifasinya mendukungnya untuk mencapai kelas 8. Tetapi kelas 7 teratas masih mustahil. Begitulah kasus sangguan Yulin. Baili Jingwei pasti sudah menemukan jawabannya. Menanyakan persyaratan yang tidak jelas dan mengisyaratkan kecepatan. Itu untuk memaksa para alkemis palsu itu dengan cepat menyempurnakan pil yang dia inginkan. Selain kualitasnya. Dalam perlombaan yang hiruk-hiruk ini. Ketika keterampilan kurang. Budidaya menggantikannya bersama dengan bahan-bahan bermutu timbi. Sementara seorang alkemis sejati memiliki martabat dan tidak akan menggunakan bahan yang lebih baik dari bahan kelas 7 untuk pil kelas yang sama. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang alkemis kelas 7. Sungguh nyata. Baili Jingwei masih menyingkirkan mereka. Membuktikan bahwa tidak ada mata-mata di antara mereka. Dia lebih tertarik pada para alkemis yang teduh. Ini adalah jaring Baili Jingwei. Meskipun kemungkinannya hanya Zuo Fan yang bisa mengetahuinya. Yang dilihat orang lain hanyalah konvensi pilking yang aneh. Seolah-olah disesuaikan dengan keinginan tuan mereka di ibu kota kekaisaran. Tidak menyadari bahwa itu hanyalah jebakan untuk menemukan mata-mata klan sangguan. Zuo Fan sekarang sedang memikirkan sebuah konter. Sangguan Yulin. Satu-satunya pion yang bisa aku gunakan. Haruskah aku melemparkannya ke Serigala? Jika dia benar-benar mengusirnya. Dia juga akan terbuka. Pertanyaannya adalah. Pria seperti apa pria ini? Mencari hasil instan atau nelayan yang sabar. Seberapa jauh dia akan melangkah? Zuo Fan tahu bahwa tuan rumah itu cerdik dari semua yang berjalan sesuai rencananya dan bukan rencana sangguan Feiyun. Zuo Fan baru datang ke Flying Cloud City dua bulan lalu. Dari pencarian yang cermat dan dipaksakan oleh sangguan Feiyun. Itu menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang cerdas. Hanya dua minggu yang lalu kompetisi diunjukkan. Berubah menjadi web. Berbeda dengan metode sebelumnya. Ini adalah jebakan yang lebih halus dan cerdik. Jelas sekali bahwa orang ini baru tiba di Flying Cloud City sekitar waktu itu. Dia harus berasal dari ibu kota kekaisaran dan memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Pedang Feiyun untuk mengambil peran utama dalam memerintahkan penjaga istana sesuai keinginannya. Zuo Fan menyipitkan mata saat dia memikirkan Bai Li Jingwei. Dia sopan, mantap, tegas, dan orang yang bertindak. Pikirannya harus luas dan tidak memikirkan remah-remah. Dia mungkin tidak menyentuhku bahkan ketika aku berada di depannya. Atau itu akan mengusir target sebenarnya. Klan Sangguan. Aku akan aman sampai keduanya bertarung. Dengan cara ini aku akan menggunakannya untuk kentunganku. Dari bayang-bayang dan di tempat terbuka. Untuk meraih kemenangan. Menemukan bentrokan keduanya tak terhindarkan. Zuo Fan menghela nafas dan menunjukkan senyum miring. Hahaha, Sangguan Yulin. Jadilah baik dan gilurkan kepalamu. Permintaan Anda tinggi. Untuk digunakan oleh Sangguan Fei Yun dan Sangguan Fei Xiong. Semua orang menginginkanmu. Hehehe. Sangguan Yulin merasakan angin dingin yang membuat tulang tinggungnya merinding. Siapa yang mengincarku? Bai Li Jingwei kemudian berbicara. Selamat semuanya. Anda telah maju ke babak kedua. Topiknya adalah. Hahaha. Saya belum menemukan satu pun. Sempurnakan saja. Uh. Orang-orang saling memandang dengan bingung. Ini terlalu acak. Sempurnakan saja. Lalu apa persyaratannya? Bagaimana jika Anda hanya menerima kelas 8 dan membuang kelas 9 yang kamu buat? Bagaimana kita bisa menerimanya? Lagi pula. Kamulah yang memiliki keputusan akhir. Kompetisi ini terlalu aneh. Para kandidat bingung ketika ada yang angkat bicara. Pak. Mohon pencerahannya kepada kami tentang keseluruhan proses agar tidak ada kesalahan. Hahaha. Tidak ada satu pun. Lakukan yang terbaik. Bai Li Jingwei tersenyum. Tapi seringai samar-samar membuat mereka semakin bingung. Nyala api Yuanki Zulfan melonjak saat itu. Berbicara dengan santai. Bukankah Tuan sudah memberitahumu? Lakukan yang terbaik. Bukankah itu berarti kamu harus menunjukkan kemampuanmu? Zulfan melemparkan bahan-bahan ke dalam apinya dan yang lain bergegas untuk memulai juga. Tidak menyadari bahwa ini adalah upaya kedua Bai Li Jingwei untuk menemukan mata-mata telan sangguan. Bersambung.